Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josh Krab Nursery. Pada video kali ini saya akan bahas apa sih manfaat dari pada penjarangan beri anggur. Oke, tujuan penjarangan beri anggur itu adalah yang pertama untuk mendapatkan ukuran beri seragam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghindarkan tumbuhnya jamur pada beri anggur akibat berdesak-desakan yang berdampak pada kelembapan di sekitar beri menjadi lebih tinggi. Jadi yang menyebabkan tumbuhnya jamur adalah kelembapan. Bisa disebabkan oleh air hujan, bisa disebabkan oleh kurangnya terpaan sinar matahari, bisa disebabkan oleh terlalu rapatnya buah. sehingga menyebabkan sepura jamur tumbuh. Jadi penjarangan beri dilakukan tiga kali. pada saat beri set, kemudian pada saat setengah perjalanan, dari misalkan ini matang 100 jari, 50 hari masih kita jarangi kembali, kemudian penjarangan terakhir menjelang verizon, terlalu berdesakan menyebabkan beri anggur ini sulit membesar, karena tidak ada ruang yang cukup untuk bertumbuh, dan seringkali pecah. Pecahnya beri anggur disebabkan oleh salah satunya jamur, kedua berdesak-desakan, yang ketiga kurang unsur hara makrosekunder, kalsium. Jadi seperti ini, ini meskipun penjarangannya sudah 50 persen, tetapi masih tetap padat. Padat tetapi tidak ada jamur, padat tetapi tidak pecah, padat tetapi tidak ada beri yang terhimpit-himpit, kemudian menjadi pecah dan menyebabkan kelembapan di sekitar beri anggur yang lain. Ini contohnya, ini sudah mulai verizon. Jadi penjarangan beri anggur yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk selanjutnya penjarangan beri anggur juga selain yang saya sebutkan tadi, juga untuk menyeragamkan ukuran beri anggur. Oke. Kenapa demikian? Jika ada beri yang terlalu besar, maka dia akan matang duluan. Yang lain belum, sehingga busuk dan juga menimbulkan kelembapan. Nah, jika beri terlalu kecil, yang lain sudah matang, dia juga belum matang. Sehingga kita perlu menyeragamkan, sehingga nanti ketika matang, dapat merah secara keseluruhan atau matang bersamaan. Seperti ini. Ini sudah memasuki fase verizon. Sangat padat. Lihat. Tandanya cukup padat, tetapi tidak krak. Seperti ini. Nah, ini. Ini juga verizon. Di tempat ini baru selesai kita panen untuk yang matang, tetapi ini sudah ada lagi yang mulai verizon. atau perubahan warna beri anggur menjelang pematangan. Seperti ini. Seperti ini yang kita sebut verizon. Gini ya. Padat sekali. Ini ada setengah kilo mungkin. Dalam satu tanda nih. Jadi, penjarangan beri anggur itu harus kita lakukan. Penggunaan GA3 atau hormon gibberellin asid adalah untuk memanjangkan malai. Sehingga penjarangan yang kita lakukan bisa lebih mudah. Tetapi ini, di tempat ini, untuk keseluruhan pada edisi sekarang ini, pembuahan kali ini, secara keseluruhan saya tidak menggunakan hormon GA3. Ini alami semua. Yang pertama, tidak sempat. Yang kedua, memang sengaja. Karena plasternya atau malainya sudah cukup panjang meskipun sebelum saya aplikasikan GA3. Seperti ini. Ini banyak sekali nih. Bisa dilihat. hampir semuanya ada buah sampai ujung-ujung sana. Padahal ini baru kita panen dari minggu kemarin. Yang sudah matang secara keseluruhan. Kita panen karena dibeli oleh salah satu pengunjung kebun kami. Sangat padat ini juga. Cantik sekali. di fase seperti ini Verizon. Ini baru saja saya spray kalsium. Ini basah nih. Ini tanpa GA3 juga panjang plasternya. Ini baru saya spray kalsium. Berapa dosis kalsium yang saya aplikasikan untuk fase seperti ini? Saya menggunakan 4 sendok makan ke dalam tangki 16 liter air. Cukup padat nih. Nih. Sampai berdesak-desakan. Nggak bisa gerak. Tapi ini sudah tidak perlu penjarangan lagi karena ini sudah tinggal menunggu matang saja. Ini juga. Sama jempol saya sama ukurannya. Jadi di tempat ini untuk kali ini saya tidak menggunakan GA3 sama sekali secara keseluruhan. Ini juga. Ini semuanya berbuah dengan usia berbeda-beda. Di sini kemarin banyak sekali untuk yang sudah matang memang sudah dipetik. ini tinggal tersisa yang belum matang sempurna Verizon dan masih banyak sekali buah-buah yang pada video kemarin masih bunga sekarang sudah berbentuk buah seperti ini. Di sini nih masih ada bunga lagi karena memang di tempat ini tidak pernah berhenti buahnya. Itu bisa dilihat. Nah daun-daun seperti ini harus kita buang kita rompes untuk memberikan sinar matahari masuk biar bunga ini kena terpaan sinar matahari seperti itu baru mekar ini. Namanya di fase seperti namanya full bloom atau bunga mekar. Ini juga ada bunga baru mekar ini terlihat. Jadi memang di tempat ini tidak berhenti buahnya. Selalu ada buah dan terus-menerus memang di tempat ini kita bisa lihat dari sini. Ini di sebelah sana itu banyak sekali. Kemudian dari sebelah sini ini saja sudah mau matang. Ini kita buka. Nih. Kita buka ya. Nih. Tuh. Ada buah lagi. Sampai sana-sana. Nih. Jadi ini betul-betul pembuahan tanpa berhenti. seperti pada pembahasan kali ini bahwa penjarangan anggur itu harus dilakukan bahkan wajib dilakukan agar kita bisa mendapatkan buah dengan kualitas yang baik dan terhindar dari serangan hama dan jamur sehingga kita bisa panen buah dengan kualitas yang baik. Itu bunga anggur juga. Jadi untuk kawan-kawan yang bertanya untuk apa sih penjarangan buah anggur dilakukan? Satu, untuk menyeragamkan ukuran buah sehingga bisa matang serentak. Nah, buah seperti apa yang kita buang? Yang pertama, buah yang terlalu besar dibanding yang lain kita buang. Buah yang terlalu kecil juga kita buang. Buah yang burik juga kita buang. Buah yang tidak simetris juga kita buang. Buah yang masuk ke dalam juga kita buang. Hasilnya seperti ini. Cukup bagus. Banyak sekali. Ini sampai melengkung para-para ini karena berat sekali untuk menopang banyak sekali buah seperti ini. Ini pupuk yang saya berikan kalau untuk spray ini baru kalsium malam ini saya spray kalsium. ini sangat menyenangkan kalau di fase verizon ini terlihat sangat menarik atau sangat cantik untuk buah-buah hanggur ini. Pupuknya masih tetap pupuk rutinnya NPK Ponska Plus satu bulan sekali POC dari urin kelinci satu minggu sekali dan PSB satu minggu sekali. lalu bagaimana aplikasinya jika POC kita aplikasikan hari Rabu PSB hari Minggu untuk NPK Ponska Plus kita tabur sebulan sekali ke media ke tempat tanam atau di bawah pohon-pohon ini. Ini kebun Josgret Norseri lokasi satu. Jadi ini kita grounding secara keseluruhan ya seperti itu. Jadi NPK Ponska Plus kita tabur ke bawah pohonnya secara keseluruhan. untuk pengaplikasian funghi dan insek kita lakukan melihat kondisinya. Jika mulai ada sepura jamur yang tumbuh langsung kita spray dengan funghi sida dan insek disida untuk menghindarkan tanaman ini terserang dari serangan jamur dan hama. kalau insektisida atau pesticida kita hentikan mulai seperti ini. Pada saat veraizen ini kita sudah tidak aplikasikan insektisida karena ini tinggal menunggu pematangan jadi kita harus hentikan seluruh penggunaan funghi dan insek untuk buah-buah seperti ini. Ini sampai ujung sana tuh ada buahnya secara keseluruhan bisa dilihat seperti ini penampakannya. sangat ramai jika dilihat tuh semua ada buahnya jika kita lihat dari bawah sekian dulu semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Provinsi. Terima kasih.